Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan coba melanjutkan dari video sebelumnya dimana pada video sebelumnya kita sudah mengetahui besaran reaksi yang terjadi di tumpuan A dan di tumpuan D nah pada video kali ini kita coba untuk melanjutkan menentukan gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur portal ini yang utama adalah nanti kita coba analisis untuk gaya gesernya, kemudian momen, dan kemudian juga gaya normalnya nah pada video sebelumnya kita sudah melakukan analisis dan diketahui bahwa reaksi vertikal di titik A ini adalah sebesar 6,5 ton kemudian reaksi vertikal di D adalah sebesar 1,5 ton dan reaksi horizontal di titik A ini adalah sebesar 5 ton nah dengan diketahuinya reaksi-reaksi pada tumpuan ini maka untuk langkah selanjutnya menentukan gaya dalam kita sudah bisa menganalisisnya oke disini kita awali dengan langkah 2 ya disini kita hitung dan coba nanti gambaran terakhir untuk gaya geser atau SFD kemudian momennya kemudian untuk gaya normalnya nah pada jenis struktur sebelumnya maksud saya disini adalah struktur balok sederhana kita baru fokus meninjau satu batang elemen saja contohnya batang horizontal ini saja nah sedangkan pada portal ini elemen strukturnya terdiri dari elemen vertikal dan horizontal atau terdapat 2 elemen vertikal dan terdapat 1 elemen horizontal nah jika struktur portal seperti ini bagaimana menganalisis untuk gaya dalamnya nah kita disini terlihat ada sebuah tanda jadi untuk menentukan reaksi maksud saya gaya dalam pada struktur portal kita menganalisisnya secara terpisah jadi tidak melakukan analisis langsung full 3 elemen ini tetapi per batang dulu nah urutan batangnya pada umumnya kita mulai dari kiri ke kanan sesuai dengan arah panah ini biasanya dari AB kemudian BC dan CD umumnya seperti itu nah kemudian disini kita coba untuk pisahkan karena tadi kita sesuai ketentuan kita tinjauannya per batang jadi kita coba disini untuk meninjau di batang AB terlebih dahulu sebelumnya kita sudah ketahui bahwa di titik A ini terdapat reaksi vertikal sebesar 6,5 ton kemudian reaksi horizontal sebesar 5 ton nah kita tahu bahwa prinsip kesimbangan adalah dimana aksi sama dengan reaksi nah ini merupakan reaksi yang terjadi maka disini pastinya ada aksi contohnya P disini sebesar RPA ini adalah akibat dari beban merata kemudian disini ada aksi P sama dengan RHA ini ini adalah akibat beban horizontal yang P ini sebesarannya sama dengan ini nah setelah kita membuat sebuah ilustrasi gaya dimana aksi harus sama dengan reaksi maka selanjutnya kita bisa menentukan gaya gesernya nah untuk ini teman-teman ada hal yang perlu kita ketahui disini terlihat ada anak-anak yang sedang menopong maksudnya disini adalah meninjau batang ini nah untuk ini kita biasanya meninjau dari sisi kirinya seperti ini sehingga ketika kita meninjau dari sini mengarah ke batang ini maka gaya lintang atau gaya yang bekerja tegak lurus terhadap batang adalah yang RHA ini dimana pada balok sebelumnya pada batang horizontal RHA ini adalah gaya yang bekerja pada searah sumbu batang nah tetapi untuk batang portal ini karena kita meninjau dari sebelah kiri seperti ini maka jika lihat disini gaya vertikalnya adalah atau gaya yang tegak lurus batangnya adalah RHA ini oke sekarang kita coba untuk menentukan gaya lintangnya kita tahu untuk menentukan gaya lintang atau gaya geser adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap batang nah disini berarti yang RHA ini dan P ini yang kita pertimbangkan oke jika kita meninjau dari sini maka titik nolnya itu adalah di titik A jadi kita tinjau dari titik A ke titik B teman-teman oke ketika ada gaya disini yang tegak lurus di titik A menuju titik B jika kita putar maka kalau kita posisinya disini melihat disini maka ini akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam ya teman-teman jadi arahnya adalah ke kiri kalau kita posisinya disini nah sehingga untuk besaran gaya lintang disini adalah negatif dari RHA ini negatifnya adalah karena arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ketika posisi kita meninjau dari sini sehingga LXnya adalah senang-min 5 ton nah disini cukup ini saja karena yang ada gaya lintang terjadi hanya disini saja oke kemudian kita lanjut untuk menghitungkan momennya momennya berhubungan dengan gaya lintang jadi gaya yang tegak lurus kita kalikan dengan lengannya atau jarak panjang batang ini nah kita tahu tadi kita startnya dari nolnya adalah di titik A ke titik B maka untuk menentukan momen sepanjang batang ini adalah RHA dikalikan dengan jaraknya maka karena ini kita lihat arahnya berlawanan dengan arah jarum jam maka ini adalah negatif RHA dikalikan dengan X nah nanti tergantung kita masukkan Xnya berapa kita tahu tadi RHA adalah 5 karena negatif jadi negatif 5X nah kita coba disini masukkan berapa sih gaya geser atau gaya lintang yang ada di tumpuan ini karena jaraknya disini nol maka gaya lintangnya sama dengan nol kemudian kita coba masukkan maksudnya disini momen ya mohon maaf jadi momennya ketika titiknya nol maka momennya sama dengan nol kemudian ketika momen kita masukkan di titik B atau jaraknya adalah 4 meter seperti disini maka kita peroleh nanti momennya adalah negatif 20 ton meter jadi negatif 5 dikalikan dengan langannya sepanjang 4 meter jadi negatif 20 nah setelah kita menentukan BMD selanjutnya kita coba menghitung NFB jadi NFB ini adalah gaya yang bekerja searah dengan sumbu batangnya jadi gaya lintang adalah yang tegak lurus jika ini sumbu batangnya maka yang searah adalah yang ini RPA nya jadi disini kita lihat bahwa sebelumnya kita ketahui bahwa perjanjian tanda ketika untuk gaya normal ini ada dua gaya yang saling mendekati atau mendesak batang maka disini bernilai negatif tetapi ketika dua gaya antara reaksi dan reaksi ini bergerak secara menjauhi ini ke sini misalnya ini ke sini maka itu positif nah disini kita lihat ini adalah bergerak secara mendekati atau mendesak batang ini maka ini nilainya nanti negatif sehingga disini gaya normal disini adalah negatif RPA nah diperoleh disini untuk NFD nya sebesar negatif 6,5 ton jadi kita sudah selesai mengidentifikasi gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang AB ini nah selanjutnya kita coba lagi menentukan gaya dalam yang terjadi di batang BC jadi sesuai urutan tadi AB, BC jadi dari kiri ke kanan nah untuk BC ini teman-teman sama saja caranya dengan cara yang pada balok sederhana hanya saja yang berbeda di hubungan antara balok dan kolom disini terdapat momen karena disini tadi kita sepikati bahwa hubungannya monolid jadi sebelumnya di bawah sana hanya kumpulan saja tetapi ini nanti akan terjadi momen di titik B ini oke kita coba menghitung SFD jadi biasa saja seperti sebelumnya maka dari 0 ke 4 disini maka dari kiri ke kanan dari tadi dari bawah ke atas ini dari kiri ke kanan seperti biasa sepanjang 4 meter maka LX disini kita ketahui disini ada reaksi portikal jadi ada reaksi portikal dikurangi dengan resultan gaya ini jadi kita peroleh gaya lintang disini RPA nya adalah 6,5 dikurangi dengan Q nya adalah bemeratannya 2 ton per meter dikelikan dengan jarak Q 2X sehingga kita peroleh persamaan untuk gaya lintangnya adalah 6,5 dikurang 2X sehingga kita peroleh untuk jarak di 0 atau di titik B ini adalah sebesar 6,5 ton kemudian untuk jarak di 4 atau di titik C ini adalah negatif 1,5 ton oke kemudian kita coba untuk melanjutkan hitung momen yang terjadi pada batang B C ini maka sama saja jadi gaya yang dekat luar sini kita telikan saja dengan lengannya atau X nah kita untuk nyari momen disini sebelumnya kita ketahui bahwa di batang hubungan antara B dan C ini terdapat momen atau di titik 4 ini 0 ini 4 di titik 4 di sini terdapat momen sebesar negatif 20 sehingga ketika kita menjauh B ke C kita harus memikirkan momen yang terjadi di sini jadi terlihat ada MB di sini sebesar negatif 20 sehingga jarak dari B ke C ini atau dari 0 ke 4 kita harus memasukkan momen yang terjadi pada balok tersebut sehingga di sini MB A ditambahkan dengan reaksi vertikal sama saja ini dikalikan dengan X kemudian dikurangi dengan resultan gayanya dikalikan dengan titik beratnya dimana setengah X di sini sehingga kita masukkan tadi momen di sini kita ketahui dari sebelumnya adalah negatif 20 ditambah dengan reaksi vertikal dikalikan dengan X kemudian dikurangi dengan resultan gayanya kita peroleh persamaan untuk menentukan momen ini adalah negatif 20 ditambah 6,5 X dikurang X kuadrat sehingga ketika kita masukkan M X yang sebenarnya dengan 0 maka kita peroleh momennya adalah negatif 20 kemudian ketika kita masukkan jarak pada titik C atau 4 kita peroleh momennya adalah negatif 10 jadi kita peroleh di sini momennya adalah negatif 20 dan di sini adalah negatif 10 nah sekarang kita sudah menatukan persamaan nah sekarang kita belum tahu dimana posisi momen maksimumnya nah kita coba kita tahu untuk menentukan momen maksimum itu adalah terjadi ketika gaya lintangnya sama dengan 0 maka persamaan dari gaya lintang kita peroleh tadi itu harus sama dengan 0 6,5 kurang 2X itu sama dengan 0 sehingga ketika ini kita pindah ruaskan maka 6,5 sebagian 2X maka di sini kita bisa menentukan nilai X-nya adalah 3,25 jadi nilai maksimumnya terjadi pada jarak 3,25 meter dari sini maka mungkin sekira-kira di sini oke setelah kita ketahui kita masukkan ke persamaan awal tadi dimasukkan dengan jarak M maksimumnya jadi kita peroleh negatif negatif 9,44 ton kemudian kita tentukan lagi untuk gaya normalnya maka di sini gaya normal terjadi pada balok ini merupakan distribusi dari P ini maka P sama dengan RHA maka gaya normalnya adalah masih negatif 5 ton oke ini kita sudah selesai meninjau gaya dalam yang terjadi pada batang BC nah sekarang kita lanjut ke meninjau gaya dalam yang terjadi pada batang CD nah ada hal yang perlu diketahui di sini ketika kita meninjau batang CD yang sebelumnya yang AB kita tinjau dari sisi kiri maka yang CD kita tinjau dari sisi kanannya jadi kita meninjau dari sini nah kita tahu sebelumnya bahwa di batang CD ini terdapat reaksi tumpuan atau vertikal di titik D ini adalah sebesar 1,5 ton kemudian di tengah-tengah batang juga terdapat aksi sebesar 5 ton maka aksi semenengan reaksi maka reaksi RPD itu semenengan akibat resultan gaya di sini kemudian reaksi di H di sini menahan dari sini akibat adanya P di sini sehingga kita sudah beroleh keseimbangan sekarang kita coba untuk menentukan gaya dalamnya pertama kita mulai dari SFD dulu oke pertama kita di sini dari nolnya adalah mulai dari tumpuan jadi kalau kita posisi di sini maka nolnya berada di tumpuan di sini kita sepakati nolnya selalu berada di tumpuan di bawah nah oke kita coba tinjau untuk dari nol ke titik dua ini tidak ada gaya yang terjadi sehingga LX nya sama dengan nol jadi tidak ada gaya lintang ya teman-teman kemudian pada titik dua terdapat gaya lintang atau gaya yang bekerja tegak-tegak sebuah batang sampai dengan apa ini jadi untuk di titik dua ini terdapat P ya nah kita lihat apakah dia positif negatif oke kita dari nol dari titik D menuju ke C maka kita coba putar ke sini maka arahnya ke kanan maka searah jarum jam maka ini adalah nilainya positif jadi LX nya sebandingan 5 ton kita sudah bisa memperoleh nilai tadi jadi disini adalah nol kemudian disini adalah sebesar 5 ton nah kemudian kita coba hitung untuk momennya sama dari nol sampai dua tidak ada gaya yang bekerja tegak lurus maka momen disini sama dengan nol tetapi ketika di jarak dua keempat maka terdapat satu gaya yang bekerja sehingga MX disini sebandingan gaya disini dikalikan dengan jaraknya kesini berapa lengannya disini kalau tadi tinjauan kita adalah sampai 4 maka disini kita kurangi dengan jarak sebelumnya maka P karena dia ke kanan arahnya maka positif dikalikan dengan X jadi misalnya 4 dikurangi dengan jarak sebelumnya maka P sebandingan X dikurang 2 sehingga kita peroleh persamaan untuk momen ini adalah 5X dikurang 2 atau kita kalikan ada 5X dikurang 10 nah kita coba masukkan X sebandingan 2 disini masih nol tetapi ketika kita masukkan X yang sama dengan 4 disini maka hasilnya adalah 10 jadi jarak kesini jadi 4 dikurangi dengan jarak sebelumnya jadi adalah 10 ton meter nah kita sudah memperoleh momen di batang CD ini nah ini terakhir kita menentukan gaya normalnya jadi gaya normalnya adalah reaksi yang terjadi nah disini terlihat ini adalah saling mendesak sesuai ketentuan tadi jika gayanya mendesak batang maka itu adalah negatif ketika dia menarik batang saling berjauhan maka positif ini adalah negatif sebesar reaksi yang terjadi maka gaya normal disini adalah negatif 1,5 ton oke sekarang kita sudah selesai mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada batang AB pada batang BC dan batang CD nah sekarang kita tinggal melakukan penggambaran bagaimana untuk melakukan penggambaran pada struktur portal ini nah untuk menentukan penggambaran ada ketentuan yang kita harus berhati bersama dulu jadi misalnya untuk gaya normal ini adalah arah matanya misalnya kita melihat dari sini maka yang kemarin kan untuk gaya normal itu di atasnya positif dan di bawahnya negatif jika kita arah sini melihat ke sini maka positif di sini negatifnya di sini itu juga kita melihat di sini maka ini seperti yang biasa positifnya di atas negatifnya di bawah kemudian ini juga jika kita melihat ke sini maka positifnya di sini dan negatifnya yang di sini jadi tergantung arah mata ini tetapi untuk di sini kita berhati bersama seperti ini dan itu juga untuk gaya normal itu sama maka ketika di atas batang itu kita lihat di sini positif negatif ini sama jadi SFD sama dengan FD kemarin yang berbeda pada sebelumnya adalah untuk moment di mana yang gaya lintang yang positif itu di atas batang dan normal juga tetapi yang negatif yang di moment yang positif itu di bawah batang sehingga di sini juga kita lakukan untuk hal yang berbeda atau berlawanan dengan yang SFD BMD jadi yang atas yang negatif di bawahnya positif atas negatif bawahnya positif jadi sesuai dengan arah pandang mata ini oke setelah kita sepakati untuk penggembaran sisi positif dan sisi negatif setiap gaya dalamnya maka kita tinggal recap saja hasil yang tadi oke sebelumnya kita sudah peroleh nilai-nilai maka tadi untuk di batang AB kita peroleh untuk gaya lintangnya adalah sebesar negatif 5 ton jadi tadi kesempatan kita negatif adalah di sisi bagian dalam maka negatif 5 ton kemudian terdapat positif 6,5 di batang AB di sini oke gaya normalnya sebesar 6,5 kemudian untuk momennya di titik 0 adalah 0 kemudian di titik 4 atau di B adalah negatif 20 maka kita gambar di sini momennya di sini negatif 20 jadi 0 negatif 20 oke sekarang kita coba di batang lihat di batang BC SFD nya berapa BMD nya berapa dan FFD nya berapa oke batang BC tadi untuk untuk SFD nya adalah di titik 0 6,5 dan di titik 4 adalah negatif 1,5 jadi tadi kita tahu untuk batang BC yang ini di titik 0 nya 6,5 dan di titik 4 nya adalah negatif 1,5 oke kemudian untuk yang momennya adalah di titik 0 atau di B adalah negatif 20 dan di C adalah negatif 10 kita lihat di sini negatif 20 dan negatif 10 dan begitu juga untuk seterusnya sehingga kita sudah memperoleh gaya-gaya dalam yang terjadi pada struktur portal sederhana ini selamat menikmati